Alhamdulillah, sudah sampai disini cukup ya? Oke cukup ya insyaallah itu kenalan. Baik saudaraku, malam ini kita akan bahas dimensi ruang dan waktu, menembus dimensi ruang dan waktu. Ini kayaknya kita akan membahas indera ke-6, atau akan membahas sesuatu yang belum terjadi, atau akan membahas apapun, brosur yang keluar begitu tadi judulnya itu. Tapi malam ini tidak saya batasi saudaraku, Anda mau tanya apa saja, mau membahas apa saja, kita layani insyaallah ya. Mau laduni, mau syariat, mau tarekat, mau hakikat, mau makrifat, mau apapun saja, semampu-mampunya kita akan kupas suntas. Mau politik boleh, mau apapun saja boleh, yang penting bersihkan fikirannya, bersihkan hatinya, cari ibrot terbaiknya nanti. Pulang dari sini ada kecerdasan baru gitu loh ya, tapi niatnya tidak menghibah, niatnya tidak mengkritik, niatnya ngaji insyaallah, yang sejauh yang diomongkan benar, nanti Allah yang ngitung nantilah ya, insyaallah begitu. Saudaraku, yang muncul di pikiran Anda apa ini, menembus dimensi ruang dan waktu ini? Apa yang muncul di pikiran Anda? Atau saya kasih contoh, satu contoh nanti kembangkan ya, di Bangil itu ada desa Ngempeng, di Bangil ada desa namanya Ngempeng, waktu itu saya masih kelas 6 SD di situ, ada pondok pesantren, kiainya namanya kiai dulmukti, orang-orang dulu namanya sederhana, tapi subhanallah ya, kiai-kiai dulu itu, dulmukti namanya kiainya itu, beliau itu kurang 3 hari mau meninggal, itu dikumpulkan semua, santrinya, keluarganya, semua dikumpulkan, pamit, telung dinongkas, 3 hari lagi saya mau pulang, sudah nggak usah kaget, nggak usah macam-macam, dan ternyata beliau itu meninggal, tidak meleset waktunya, jamnya, menitnya nggak meleset, sesuai dengan pesannya itu, itu waktu itu kejadiannya dibangil, dan kejadian seperti ini banyak sekali di Indonesia itu, percaya nggak? Ada nggak yang pernah lihat langsung cerita seperti itu? Ada? Belum? Tapi percaya ya, mengimani ya, ada orang mau mati, dia tahu kapan dia mati, ayo, menurut Anda ini apa ini? Kan sekarang ini, ini kita pecahkan pelan-pelan ya, karena sekarang ini banyak ustad-ustad yang terlalu fanatik, baru gini aja sudah, takhayul, kurafat gitu kan, nggak masuk akal, kadang-kadang begitu, kita pecahkan pelan-pelan ya, oke sebelum kita masuk, letakkan dulu itu, kan ilmu itu begini saudaraku, ada empat ya kalau tidak salah ya, irhas, mu'jizat, karomah, ma'unah, apa lagi? Yang saya tahu empat, irhas itu apa? Saudaraku, irhas itu apa? Kelebihan atau ilmu yang dibelikan kepada calon nabi, itu namanya irhas, jadi kalau semua rosul, semua nabi, itu sebelum diangkat sama Allah, dibaya jadi nabi, jadi rosul, itu sudah punya kelebihan, itu namanya irhas, jadi kalau ada orang sekarang ngaku saya punya irhas, itu berarti modus, nggak ada, irhas sudah lewat, karena irhas itu hanya untuk calon nabi, rosulullah jalan kemana-mana diikuti sepotong awan, menurut beberapa keterangan, undaknya rosulullah tidak pernah tersengat matahari, siapa lagi itu ustad, nabi yang bisa ngomong sama bayi itu, nabi Isa, nabi Musa, semua nabi punya irhas, begitu diangkat menjadi nabi, irhasnya hilang, maka naik terjatnya menjadi mu'jizat, jadi kalau ada orang sekarang ngomong saya punya mu'jizat, demi Allah itu bohong, itu modus, nggak ada orang punya mu'jizat itu, kecuali nabi, begitu ya, nah Al-Quran itu mu'jizat, subhanallah ya, subhanallah, tapi kan ada orang sekarang yang ngomong saya punya mu'jizat, itu kan ada, itu mungkin karena beliau nggak paham kosa kata, atau memang beliau nggak paham ilmu, struktur ilmunya, atau memang beliau benar-benar modus, kan gitu ya, jadi kalau sekarang ada orang ngomong saya punya mu'jizat, itu berarti Anda wajib tidak mengimaninya, dan tidak mempercayainya, oke, terus yang ketiga apa tadi, karomah, karomah itu kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang wali-walinya Allah, awliya-awlianya Allah, surat Yunus ayat 62 itu, waliku kata Allah adalah orang yang hatinya tidak pernah sedih, tidak ada kekhawatiran di dalam dirinya, punya kelebihan ya, pokoknya wali Allah, nah wali Allah ini bisa tani, bisa tukang ojek, bisa habib, bisa kiai, bisa penjahit, bisa apa saja wali Allah ini, yang penting hatinya tidak takut dengan apapun, hatinya ada Allah, tidak punya kesedihan, tidak punya keresahan, tidak punya kegelisahan, punya uang, tidak punya uang, sama gitu, maka dia waliku, maka itu namanya karomah, berarti antum-antum ini punya potensi, punya karomah, ini walinya Allah semua ini, gitu ya, sampai di sini, sudah paham ya, terus setelah karomah, maunah dulu harusnya, setelah karomah sudah, nah sekarang baru maunah, maunah itu apa, maunah itu adalah pertolongan Allah, yang dikasihkan kepada semua kaum muslimin, atau mu'min, yang beriman, antum ini maunah pastilah, antum ini kelasnya di maunah ini, antum tidak air khas, antum tidak mujizat, antum antara karomah atau maunah, tinggal di asa nanti, nah dimensi menembus, menembus dimensi ruang dan waktu ini, nanti antum ketemu di mana nanti ini, ada yang terakhir Ustaz, apa yang terakhir, Ustaz yang terakhir, istid, ah istidrodz, istidrodz ini apa, kelebihannya jebakan, kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang murtad, kaya raya, tapi semakin hilang agamanya, uangnya kaya, hotelnya di mana-mana, omsetnya triliun, tapi di hatinya tidak ada Allah, tapi sama Allah di, apa orang jawanya, di lulu, padahal itu azab, istidrodz ini Anda temukan nanti, di surat Al-A'raf ayat 82, di Al-Quran ada itu, ada ketemu kata istidrodz ini, di sebuah daerah, saya tidak sebut namanya, di ujung kota timur sana, paling ujung, yang mau nyeberang ke Bali itu, ada kejadian saudaraku, ada orang, kaya raya, subhanallah, setrum dipegang, tidak masalah, saking saktinya itu, jadi ada kabel putus, disambung pakai tangan, itu beres, ada orang sakit, sembuh, ternyata, makanya hati-hati, jangan terus silau, belum tentu karomah, belum tentu maunah, jangan-jangan istidrodz, terus kemudian orang ini, pasti ya, kalau istidrodz itu, ciri-cirinya, pasti orang ini di rumahnya, punya satu kamar, yang tidak boleh masuk siapapun, itu ciri-cir pertama itu, oke, saya cerita ini aja, jadi ketika mendekati, akhir-akhir hayatnya, orang ini, wasiat sama keluarganya, kalau Bapak mati, apapun yang terjadi, kamarnya Bapak itu, jangan dibuka, apapun yang terjadi, lebih baik ditutup, di semen, di tembok, sudah hilang perkara, lupakan kamar itu, gitu maksudnya ya, oke, saya potong ceritanya, ini orang kaya, kaya sekali, saktinya luar biasa, selama hidupnya ini, begitu meninggal, sehari, seminggu, setahun, sampai seribu harinya, sampai bertahun-tahun, anak empat ini mulai, fikirannya mulai berubah, anak empat ini, ada satu anak yang, aduh gak bisa ini, harus dibuka ini, harus dibongkar ini, kamar ini, tapi anak tiga bertahan, jangan, ini amanah, terjadi polemik, terjadi konflik, rupanya anak satu ini, sudah dapat didaya, rupanya ya, jadi satu melawan tiga, lebih baik saya mati, atau saya keluar dari rumah ini, atau saya silakan anda, coret saya dari, nasabnya ini, keturunan ini, kalau kamar ini gak dibuka, iya kalau salah, iya kalau bener, kalau salah, sama-sama gak tahu, gitu maksudnya, saya potong ceritanya, dibongkar kamar itu, Habib, dibongkar, Masya Allah, karena lama gak dibuka, otomatis pengap ya, pengap, tapi bau harum, harum mistik ya, gak masalah, tempat tidurnya rapi, begitu kita masuk ke kamar mandinya, ya Allah, jadi ada tawhilnya duduk ya, tawhilnya duduk itu, itu kanan kirinya itu Al-Quran, berarti orang ini selama hidupnya, setiap buang air besar, itu alasnya Al-Quran, kanan kiri kakinya itu nginjak Al-Quran, di kamar mandinya berserahkan Al-Quran, coba, apa yang terjadi ayo, marah meluap anak satu ini, dan akhirnya anak tiga ini menjadi tawhilnya, semua dibongkar rumahnya habis-habisan, marah total, menjadi air besar itu, kalau anda mau silahkan, mau jadi istidro silahkan ya, anda jadi orang sakti, tapi anda murtad dulu, nyantet orang misalkan ya, nyantet orang, jadi paku, jarum, lombok, cari yang, apa, rambutnya orang mati, sapu hijuk, yang berkarat itu, macam-macam, dibungkus dengan kain kafan, syukur-syukur kain kafannya orang kafir, gitu kan, sudah dibungkus, habis itu, anda harus berzinah dulu, tidak sama di zunup, anda harus lepas dulu imannya, kan gitu, untuk mencapai makum istidrot ini, kalau anda punya iman, tidak bisa istidrot, tidak masuk, dilepas dulu imannya, nah setelah itu, baru kotor dirimu, baru anda cari, cari sumur tua, ini jangan dipraktekan ya, cari sumur tua, atau cari kuburannya orang yang bunuh diri, macam-macam, nah anda bangun sugesti, selama pocongan ini, tertanam di sini, maka si fulan akan sakit, siapapun gak akan bisa ngobati, wah ada anda tanam di situ, anda bangun energi, anda sudah dikelilingi oleh jin, oleh macam-macam itu, karena dirimu juga sudah, menyatu dengan jin kan, sudah kafir, baru terbangun, apa namanya, akses dari pocongan itu, ke pasien yang dituju itu, lah langsung jatuh sakit, dan diobati bagaimanapun, gak sembuh, karena remote-nya masih ditanam itu, ada energi-energi seperti itu, dan ini bukan tahayul, ini bukan kurofat, ini kalau kita jelaskan ilmiahnya, juga ketemu saudaraku, baik, sampai di sini, anda sudah bisa tarik kesimpulan ya, namanya istidrot, semoga anda dijauhkan dari, seperti itu, makanya, anda jadilah waliullah gitu loh, biar gak orang gumunan, gak gampang heran, anda gampang takjub, dengan apapun fenomen yang terjadi, mau lihat orang terbang, mau lihat orang jalan di atas air, kalau di dalam hatimu ada basiro, anda biasa aja gitu loh, mau rezim ini jahatnya, kayak bagaimana, kalau di dalam hatimu ada, ada basiro, nyantai saudaraku, begitu, kita bahas pelan-pelan, oke ya, jadi menembus dimensi ruang dan waktu, itu kayak begitu ceritanya, tahu sebelum terjadi, matinya kurang tiga hari, sudah bisa dideteksi, saya tanya dengan anda semua, sebelum tanya jawab, itu Ustadz Eki Pitung kayaknya ya, oke, Habib, semua yang ada di sini saudaraku, nanti ngaji lucunya nanti, ini ngajinya agak dalam dulu ya, nanti lucunya, bisa enggak dijelaskan secara ilmiah, kok bisa ya, sesuatu yang belum terjadi, kok bisa tahu, prosesnya bagaimana saudaraku, Ustadz, Ustadz ayo, prosesnya bagaimana, ya, kalau di, dibisikin sama Allah gitu ya, lewat mimpi dan lain sebagainya, oke, saya sederhanakan ya, supaya encer fikirannya ya, sebenarnya ini enggak aneh saudaraku, ini hanya masalah durasi, dimensi ruang dan waktu, coba anda buka surat, Asjadah ayat 5, nah gini, sebelum saya masuk ke Asjadah, saya sama Habib ini, dari Jakarta, mau ke Surabaya, Jakarta, Surabaya yang pesawat pagi jam berapa? jam 5 ya, ada ya, jam 5 ya, oke, berapa jam Jakarta, Surabaya? anggaplah 2 jam ya, berarti kalau take off jam 5, dari Jakarta, sampai Surabaya jam berapa? jam 7, oke, Ana sama Habib ini di Jakarta, Habib, kira-kira, jam 10 di Surabaya ada apa ya, yuk kita lihat yuk, oke, terus, saya naik pesawat, terus saya naik pesawat, ke Surabaya, jam 5 itu, Habib naik, sepeda motor, ayo, 2 jam kemudian, saya sudah tahu, apa yang terjadi di Surabaya, jam 10, Gus ada apa di Surabaya, oh ada ini, ada ini, ada ini, terus Anda tanya, Beb ada apa, enggak tahu sama si, lah coba, karena Habib belum nyampe, ada selisih dimensi waktu, antara pesawat dengan motor, saya 2 jam nyampe, beliau belum nyampe, berapa jam, Jakarta, Surabaya naik motor, sudah mulai masuk, ketemu titik benangnya, begitu ilmu itu saudaraku, tafadzal, Allah mus'alaikum warahmat, tafadzal Ustaz ya, beliau tadi malam di hotel, sampai jam berapa itu ya, di kamar saya itu, insya Allah, ini setelah pengajian selesai, saya langsung ke rumahnya, Ahmad Dhani ya, Barakallah, Barakallah, jadi ilmu itu, ternyata tergantung, ma'rifat kecepatannya, malam ini antum, nanti saya kasih amalannya, kita baca bersama-sama, nanti antum bisa punya, kecepatan pesawat gitu loh saudaraku, nah masalah itu karomah, masalah itu ma'una, masalah itu fadilah atau apa, itu tergantung orang menilai saja, contoh ini ya, contoh, saya makan paku, makan paku ini, terus pakai kepala, ikat kepala hitam, baju hitam, semuanya serba hitam, saya makan paku, makannya di mal misalkan, atau di pinggir jalan, maka orang akan berpikir, saya pedagang obat, orang akan berpikir, saya debus, orang akan berpikir, saya apa, apa, makan paku, pakai baju hitam-hitam, kuda lumping, apa lagi, ayo, apa Ustadz, nah gitulah ya, oke, sekarang saya balik, saya pakai sorban, pakai baju koko, pakai setting, pakai, pakai kostum agama, jubahnya saya rangkap tujuh, sorbahnya rangkap tujuh, sebelum makan paku, saya baca, bismillah, bismillah Allah, bismillah Allah, saya makan paku, kira-kira anda akan berpikir apa, ukiyai, u sakti, u karomah, nah coba, ini hanya masalah casing, cerdas ya, cerdas ya, jadi sebenarnya, bisa saja itu sihir, bisa saja itu jin, bisa saja itu istidrot, bisa saja itu karomah, cuman anda kadang-kadang ketipu oleh casingnya itu, nah, anda nanti pulang dari sini, kayaknya gak mungkin bisa ketipu lagi nanti, apalagi ini menjelang pemilu, hati-hati, orang pakai kerudung, belum tentu muslimah, orang pakai peci, belum tentu muslim, orang ngasih duit, belum tentu tulus, orang nangis, belum tentu sedih, orang ketawa, belum tentu bahagia, sekarang ini serba belum tentu, nah materi ini penting kayaknya, jadi kalau ada orang nangis, langsung disekak, air mata buaya nih, langsung aja sudah, gitu, subhanallah, sampai di mana tadi ini, oke, dimensinya antara pesawat dengan, ada perbedaan saudaraku, jauh perbedaannya, makanya, orang cerdas dengan orang yang tidak cerdas, beda, warasulullah dengan bedalah cara berpikirnya, oke, supaya lebih kena kesasaran, coba antum yang handphone-nya ada Al-Qur'annya, bisa gak dibuka surat Al-Kahfi, ayat 76, 76 sampai 82, surat Al-Kahfi, saya kembalikan ke Al-Quran dulu, biar Anda tidak tersesat pikirannya ini, kita buka, kita buka, lansak seterusnya itu, itu adalah pertemuan antara Nabi Musa, dengan Nabi Khidir, itu diceritakan, dari 76 sampai 82, insya Allah setelah Anda melihat ini, Anda akan paham nanti, ya sudah, kesini aja kalau gitu, kalau daripada masih mencari, Nabi Musa itu ditegur sama Allah, intinya begitu ya, disuruh berguru kepada Khidir, oke, ketemu Nabi Musa sama Khidir, Diceritakan dari Allah itu, hai Khidir, angkatlah aku jadi muridmu, bawalah aku bersamamu, ajarkan kepadaku ilmu, yang aku belum tahu, ilmu yang sudah diberikan kepadamu, ajarkan kepadaku, terus Khidir menjawab, betul, coba dicek dulu, takut salah saya, betul ya, masih nyari juga, terus Khidir menjawab begini, kamu sekali-sekali, tidak akan mampu ikut sama aku, kamu tidak akan sabar, kalau ikut sama aku, kata Khidir, Wakaifatasbiru ala malam tuhidbihi khubro, bagaimana kamu bisa sabar, terhadap sesuatu yang kamu belum paham, maka Nabi Musa menjawab, Qa'la satajiduni insyaallah, terus, sobiru wala a'sih laka'amro, insyaallah kamu akan dapati saya, sebagai orang yang sabar, kata Musa begitu, oke, terus saya potong, biar anda tidak bingung, terus Nabi Khidir begini, ya sudah, kalau kamu begitu, ikut, syaratnya kamu tidak boleh tanya, tidak boleh debat, tidak boleh apa-apa, sampai tiba saatnya aku jelaskan, baru dimulai pengembaraan itu, Nabi Musa sama Nabi Khidir itu, di ayat berikutnya, anda sudah tahu cerita ini, Nabi Khidir naik perahu, di tengah laut, peraunya dipecah sama Khidir, lambungnya itu loh, dipecah sama Khidir, Nabi Musa protes, eh Khidir, di tengah laut ini, tenggelam kita nanti, terus Nabi Khidir loh, kan sudah tak suruh diam, gitu, makanya manusia, kalau semakin dekat sama Allah, marifatnya, kadang-kadang tidak masuk akal, cara berpikirnya, cara gerakannya, tapi yang benar-benar makrifat, bukan yang acting loh ya, bukan, akhirnya Nabi Musa minta maaf, oke, ayo lanjut, terus yang kedua, ketemu anak kecil, dicekik sama Khidir, sampai mati, protes Musa, loh Khidir, kenapa kamu bunuh jiwa yang bersih, belum ada dosanya, kamu benar-benar dolim, ini kalau bahasa dialektikannya, begitu, apa kata Khidir, loh, ngomel lagi kamu, diam, sampai aku jelaskan duduk perkaranya, baru Nabi Musa, oh iya, minta maaf, dilanjut perjalanannya, nah yang terakhir, masuk ke satu kampung, minta makan, minta minum, minta makan, minta minum, enggak ada satu punya, ngasih makan, ngasih minum, baru sudah duduk sini Musa, diajak duduk, di bangunan yang hampir robo, terus Nabi Khidir bilang begini, eh Musa, yuk kita bangun yuk, bangunan ini yuk, terus ternyata Nabi Musa menolak, saya haus, saya lapar, kita sudah minta sama orang-orang sini, enggak ada yang ngasih, itu mengapain kita bangun, enggak ada kerjaan, bangun-bangunan yang mau robo, nah di ayat 82, dijelaskan sama Khidir, ya sudah kalau begitu, berdiri kamu, sampai di sini, batas antara guru dan murid, kamu enggak lulus jadi muridku, nah sekarang saya jelaskan, nah coba perhatikan ini, keterangannya Khidir ini, Musa, kenapa perahu tadi aku lubangi, karena di depan, di depan yang akan kita tuju, itu ada pelabuhan, di situ dijaga sama orang yang dolim, yang suka merampas bah teranya orang, setiap ada perahunya orang miskin, dirampas, makanya kurlubangnya aku pecah, aku rusak, supaya tidak dirampas, saudaraku, Nabi Khidir sudah tahu loh ya, belum terjadi loh ini, yang kedua, kenapa aku cekih anak kecil ini, karena anak kecil ini durhaka, orang tuanya ahli surga, orang anak kecil ini akan menyeret, orang tuanya ke neraka besok, makanya aku bunuh, biar diganti dengan anak yang soleh, berapa tahun belum terjadi, Nabi Khidir sudah tahu itu, pesawat sama motor, jauh, frekuensinya jauh, nah sekarang, kenapa kamu tak ajak bangun, bangunan ini kenapa, kamu tahu enggak, di bawah yang kamu duduk ini, ada harta karun, ada haknya anak yatim, jadi itu rupanya bangunan itu, punya sepasang anak yatim lah intinya itu ya, jadi ada harta karun di situ, dan ini semua Hidir, aku pecah perahu, aku bunuh anak kecil, itu bukan kemauanku, tapi atas kehendak Allah, berarti dibisikin sama Allah itu, berarti mujizat, gitu kan, apa susahnya Allah, eh Hidir, 20 tahun lagi anak ini durhaka, bunuh, misalkan, kita sederhanakan ini, eh Hidir, di depan ada orang dolim, pecah perahunya, apa susahnya saudaraku, nah, di surat asajadah, lebih jelas lagi, yudabbirul amro minas sama'i ilal ardi, summa ya'ruju ilaihi, fiyawminkana miqadaruhu, alfasanatim mimma ta'udun, semua urusan langit dan bumi, kepadaku kembali, yang durasinya kata Allah, seribu tahun di dunia, satu hari di hadapanku, bagaimana cara mencahkan ini, ini sudah kita bahas dulu, seribu hari di dunia, ternyata cuma 24 jam di hadapan Allah, selisihnya, makanya kalau Allah, membuat Rasulullah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, kembali lagi ke Masjidil Haram, kan enggak susah, seribu tahun banding 24 jam, oke, lima menit, sepuluh menit terakhir, baru kita tanya jawab ya, contoh saudaraku, surat Tasyajada nanti di cek ya, katanya Allah, seribu tahun di dunia, itu sama dengan 24 jam di hadapanku, saudaraku, kalau Anda punya umur seribu tahun di sini, berarti di hadapan Allah cuma 24 jam, kalau antum punya umur 500 tahun, berarti di hadapan Allah berapa? dihitung ya, 12 jam, masukkan, kalau antum punya umur 250 tahun, 6 jam, jauh ya, selisihnya, berarti enggak susah ya Allah, bikin antum mulai dari alam rahim, sampai lahir, sampai mati, nanti dikubur di mana, itu kan enggak susah berarti, jauh, oke, kalau antum umurnya 125 tahun, 3 jam, oke, berarti sekarang kita ambil patokannya Rasulullah ya, Rasulullah itu 63 ya, berarti kalau antum umurnya 63 tahun, di hadapan Allah berapa? 1,5 jam, berarti ini sudah umur 40 tahun ke atas, tinggal berapa menit ini? Masuk enggak saudaraku, ini namanya menembus dimensi ruang dan waktu, berarti semakin Anda dekat sama Allah, semakin dekat marifatmu sama Allah, semakin bersih ruangan kolbumu dengan cahaya Allah, tidak susah untuk mengetahui sebelum terjadi, tergantung makomnya Anda bisa lewat mimpi, bisa lewat bisikan, kalau Anda mu'min, enggak mungkin dari jin, kalau Anda istidrot, ya bisa jadi dari jin, kan begitu, jangan memfonis dulu, tergantung, jangan difonis dulu, oke saudaraku, itu namanya menembus dimensi ruang dan waktu, saya sempurnakan, pernah datang ke rumahnya, ke tempat orang meninggal, pernah, mendengar apa, merasakan apa, Beb, Anda pernah taziah ke rumahnya orang mati, ketemu apa, kelihatan apa, enggak ada, enggak merasakan aura apa, enggak pernah, karena Anda beda frekuensi, dia FM, Anda AM, nah coba besok, kalau Anda, inna lillahi wa inna ilahi roji'un, telah meninggal dunia si fulan, misalkan ini, coba antum praktekan ini ya, ini bid'ah ini, tapi coba, nalar dulu ya, Anda ambil rudu, sempurna, pakai baju bersih, pakai parfum, nah di depan pintu Anda, lakukan riadah seperti ini, ya Allah, saya niat bertaziah, dengan frekuensi ilafi, frekuensi batin ya Allah, frekuensi ruh, pakai pernafasan diafrahma, Anda tahu pernafasan diafrahma, rongga dada dan perut ini harus tegak, enggak boleh ngelipat, tegak, lurus ya, oke, terus mulut ini ditutup yang rapat, serapat-rapatnya, jangan sampai ada udara bocor di situ, kalau Anda tenaga dalam, yang paham ini, udah, dalam kondisi tenang, Anda tarik nafas pelan, melalui hidung, terus kemana larinya ini, kemana, udara yang Anda hisap, kemana larinya, ke rongga dada, setelah penuh di rongga dada, baru Anda baca, asmal khusnah, al-latif, 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 sambil tahan ini, berapa kali bacanya, semampunya antum nahan itu, al-latif, al-latif, atau ya Allah, ya al-latif, ya Allah, sudah selesai, begitu sudah tidak kuat, buka mulutnya, ke tangan, gitu ya, lakukan itu, bismillah, baru berangkat, bismillah, nah baru berangkat, al-latif, 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 ke rumah duka itu, kalau Allah mengizinkan, Anda akan melihat, Anda akan mendengar, Anda akan merasakan, Anda akan menangkap, Anda akan menyadap, gelombang-gelombang, yang selama ini Anda tidak pernah tahu, dan itu ada padahal itu, Anda akan melihat gerakan terbang burung, yang aneh, pola-pola terbangnya burung yang aneh, Anda akan melihat, gerakan-gerakan bahasa tubuh ayam, yang tidak wajar, Anda akan merasakan, aneh ya, ada apa ini ya, Anda akan merasakan itu nanti, kulit Anda merasakan, kesentuh dengan, hawa-hawa Anda aneh, nah semakin dekat, semakin dekat, tergantung yang mati, kalau yang mati baik, kalau kitab yang saya pelajari, Anda akan mendengarkan, suara begini, kodimuni, kodimuni, Anda dengar nanti, jelas, kodimuni, tapi jangan lari ya, jangan balik ya, balik, jangan ya, takjublah, takjublah, subhanallah, kodimuni, kodimuni, tambah dekat, tambah dekat, semakin jelas, kodimuni, kodimuni, begitu Anda masuk ke rumah duka, tidak menutup kemungkinan Anda bisa menangkap, makhluk lain yang ada di situ, yang orang lain tidak bisa melihat, ini logika, ini bukan kurafat, ini bukan klenik, tidak ada, ya Allah, nanti kita pertanyakan, kita debatkan, nanti secara ilmiah, oke, itu kalau yang mati baik, kodimuni, kodimuni, kata mayatnya, hei, orang yang bertaziah, kenapa lama sekali kau mandikan mayatku ini, marah itu mayat itu, cepat mandikan aku, cepat kuburkan aku, kan ada itu mayat yang seperti itu, dia kepingin cepat dikubur, karena kuburannya sudah, radhatul min riadil jannah, Masya Allah, tapi ada, nanti anda akan dengar seperti ini juga, kalau yang mati jelek, siapa yang ngafal ini, ini surat apa ini, saya lupa ini, ada di Al-Quran ini, hei, istriku, suamiku, saudaraku, hei, jangan mandikan aku, aku belum mau mati, ya Allah, hidupkan aku, ya Allah, ya Allah, Rabbana akhir jannah na'amal, solihan guayrola zikuna na'amal, ya Allah, gitu kan, anda dengar itu nanti, di keranda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus Rabbana akhir jannah, sampai dikubur, nah dikuburan, baru Allah menjawab, istilahnya gitu, dijawab sama Allah, di Al-Quran itu dijawab, kan sudah kupanjangkan umurmu, bapakmu sudah mati, ibumu sudah mati, temanmu sudah mati, banyak orang, kamu datang ke kuburnya, kamu melayat, kamu ikut tahlil, masa enggak kamu petik ilmunya di situ, cukup sudah kupanjangkan umurmu, kenapa kamu enggak berpikir, kata Allah begitu kurang lebihnya, saudaraku, sampai di sini sudah bisa ya, menembus dimensi ruang dan waktu itu seperti itu, hanya soal kecepatan saudaraku, kecepatan cara berpikir, ya jadi kalau Nokia 3310, digandingkan sama Samsung, enggak level saudaraku ya, enggak nyambung, Barakallah, 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 sampai di sini ada pertanyaan,